Jasad siswa sekolah menengah pertama tewas saat mengikuti kegiatan outbound sekolah di Pulau Kotok, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Hilman, siswa kelas 7 SMP IT Darussalam, Cibitung, Bekasi, tenggelam beserta lima temannya saat hendam nyebrang di bibir pantai. Jasad Hilman, siswa kelas 7 sekolah menengah pertama SMP IT Darussalam, Cibitung, Bekasi, terbujur kaku di Puskesmas Pulau Kelapa, Kepulauan Seribu. Remaja berumur 13 tahun ini tewas tenggelam saat mengikuti acara outbound dari sekolahnya. Pihak sekolah syok atas peristiwa yang menimpa siswa didiknya. Unit Terserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya langsung melakukan identifikasi terhadap jasad korban. Sebelumnya, Hilman beserta 189 orang rekannya tengah melakukan pelatihan berenang di Pulau Kotok. Setelah acara usai, para siswa diinstruksikan panitia untuk kembali ke daratan. Meski demikian, 6 siswa diantaranya masih bermain di pantai. Kenam siswa tersebut pun tenggelam. Empat diantaranya berhasil berenang ke daratan. Namun, Refi dan Hilman tenggelam. Setelah dilakukan pencarian, Refi ditemukan dalam keadaan pingsan. Namun, naas bagi Hilman yang ditemukan dalam kondisi tewas. Yang tenggelam itu hanya dua, Pak. Justru itu yang buat kami tahu, karena yang satu itu pingsan. Nah, kami angkat yang pingsan, seluruhnya kami tarik. Terus kemudian kami hitung. Disitulah kita baru tahu kurang satu. Maka saya perintahkan panitia nyari ke cottage, dan saya perintahkan gaya turun ke bawah. Dan disitulah baru diketemukan. Ketemukan di bawah? Iya. Korban beserta rekan yang selamat sempat dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Saat ini, kepolisian resort Kepulauan Seribu masih menyelidiki kasus ini. Proses evakuasi pun sempat terhambat karena cuaca burung. Tim kontributor Jakarta Utara, Berita 1.